Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Tifal Faisal. Saya disini akan melakukan sharing project atau sharing mengenai wiring antara HMI Highwell dengan seri B7S yang dikomunikasikan dengan PLC Siemens Siematic S71200 dan dihubungkan ke 2 buah post button dan 1 buah lampu. Dimana 1 buah lampu disini di drive menggunakan 1 buah relay 24V DC. Dimana untuk PLC Siemensnya itu sendiri dengan menggunakan tipe S71200 dengan menggunakan tipe CPU yaitu 1217. Dimana dengan input DC, input supply DC, inputnya DC dan outputnya juga DC. Kemudian disini ada power supply PM1207 dimana untuk pasanya terhubung kepada pasai 220 yang telah saya hubungkan pada terminal 11 ini dan akan menghasilkan 24V DC yaitu L plus 24 untuk M nya itu ground nya. Kemudian untuk setelah itu juga terhubung antara pasai tegangan 24V DC tersebut di paralel untuk mensupply tegangan dari PLC nya itu sendiri dan HMI. Disini HMI nya itu dengan tersupply 24V DC juga. Nah untuk konfigurasi pada inputnya, di input di Siemens disini memiliki konfigurasi common ground dimana disini ada 1M, 1M disini terhubung ke ground kemudian untuk pin yang saya gunakan yaitu input I0.0 dan I0.1 disini sudah terhubung kepada pushbutton. Nah karena pushbutton terdiri dari 2 buah input, eh atau 2 buah pin maka salah satu input dari kedua pushbutton tersebut saya paralel kemudian disini saya paralel kemudian saya hubungkan ke 24V DC disini. Kemudian salah satu inputnya dari masing-masing pushbutton dihubungan ke alamat input I0.0 maupun disini I0.1. Nah kemudian setelah itu untuk konfigurasi outputnya 6L plus disini dihubungkan ke dalam ketegangan 24V DC sedangkan untuk 6M dihubungkan ke dalam ground pada power supply. Nah setelah itu disini saya menggunakan alamat input I0.4 untuk ngedrive 1 buah relay dimana alamat I0.4 tersebut terhubung kepada coil pada relay pada pin 14 dan 13, pin 14 terhubung pada output Siemens sementara pin 13-nya terhubung pada ground 24. Nah kemudian untuk common pada sebuah relay tersebut yaitu saya menggunakan pin 9, pin 9 disini terhubung ke pasa 220, 11 ini. Kemudian untuk pin NO-nya yaitu pin 5 terhubung kepada salah satu pin pada lampu 220, 11 ini. Nah kemudian salah satu pin lampu yang lainnya ini itu terhubung ke netral. Terhubung pada sini. Kemudian untuk komunikasi antara PLC dan HMI Highwell-nya yaitu terhubung secara LAN dengan menggunakan kabel ethernet seperti ini. Salah satu kabel disini kebetulan Siemens S7-1200 disini memiliki dua buah port LAN di mana satu buah port disini terhubung kepada laptop untuk upload program sementara satu buah yang lainnya terhubung kepada HMI Highwell disini. Nah disini salah satu port disini bisa digunakan sebagai hub atau switch pada konfigurasi LAN di mana PLC Siemens disini akan terhubung ke akan melakukan komunikasi ke HMI Highwell. Nah mari kita hubungkan terlebih dahulu 220-nya. HMI dan PLC-nya telah menyala seperti ini. Maka kita siapkan terlebih dahulu programnya. Untuk programnya sendiri saya melakukan program sederhana yaitu dengan menggunakan alamat I0 dan I0.1 hanya akan mengedrive satu buah alamat output yaitu I0.4. Kemudian selain itu juga terdapatnya alamat memory yaitu M10.0 dan M10.1 yang akan di-drive melalui HMI. Kemudian akan melakukan selain itu juga kedua push button tersebut akan melakukan fungsi counter up pada alamat MW100 dan counter down seperti ini. Mari kita upload atau download. Terus sebelum itu kita cek terlebih dahulu koneksinya ternyata masih belum terhubung. Ini kabel ethernetnya biasanya kabelnya pendor. Nah setelah terhubung seperti ini. Kita upload, kita download, kemudian kita pilih propinet, kemudian kita pilih konfigurasinya, kita start search. download, kemudian otomatis akan menemukan alamat dari PLC ini, PLC Siemens ini. Yaitu dengan alamat 192.168.071. Kemudian kita load untuk download. Nah setelah itu kita load. Kemudian finish. Nah setelah PLC-nya telah terdownload, kita juga bisa melakukan fungsi monitoring seperti ini. Nah kemudian kita lanjut ke konfigurasi dari HMI Highwell-nya. Di sini untuk device-nya, menggunakan port ethernetnya di sini. Nah kita bisa lihat di sini, menggunakan device-7.1200 atau 1500. Kemudian untuk PCP IP parameternya, menggunakan port LAN. Di sini menggunakan port 102. Kemudian untuk dengan address-nya disamakan dengan address PLC Siemens, yaitu 192.168.071. Untuk device-station number-nya 1. Kemudian untuk variable yang digunakan, hanya 4 buah variable, di mana alamat relay 1, yaitu di key 0.4. Kemudian kita buat alamat memory untuk drive push button 10.0. Kemudian 10.1. Dan untuk data konternya di MW100.0. Kemudian untuk tampilan pada HMI-nya, akan muncul nanti seperti ini. Hanya basic saja, ada 2 buah push button, 1 buah lampu, dan 1 buah display untuk konternya. Kita download. Nah, akan terdetek device IP dari HMI Highwell-nya, yaitu 192.168.0.0.10. Kita download saja seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, maka HMI Highwell di tampilannya akan muncul process downloading. Seperti ini. Ini ada update firmware. Nah, ada download sukses, maka download terakhir berhasil. Proses booting dari HMI-nya. Nah, maka tampilannya akan sama antara yang telah didesain dengan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa langsung menekan bisa lewat HMI, ataupun bisa lewat secara langsung seperti ini. Ketika saya menekan tombol start, nah, maka lampu akan menyala, seperti ini. Dan kita lihat di alamat output key 0.4 juga menyala, dan lampu disini ikut menyala. Dan counter kebetulan akan melakukan fungsi counter 1. Ketika saya stop, nah, maka lampu akan mati, dan counter akan 0. Ini juga lampu mati, dan disini lampu mati. Di drive melalui HMI juga bisa, di melalui push button secara langsung, sudah bisa, seperti ini. Dan disini juga akan melakukan fungsi counter up. Seperti ini. Jangan saya matikan, akan counter down seperti ini. Nah, selain itu juga, HMI IWL juga dapat terhubung pada web. Kita bisa mengetikan alamat IP-nya, yaitu 192.168.0.10. Nah, maka akan muncul pada halaman seperti ini. Sama seperti halaman yang disini. Jadi, kita bisa melakukan fungsi drive, baik dari laptop, ataupun PC, komputer seperti ini. Ya, kan, yang sama-sama terhubung antara laptop, maupun HMI dan IWL-nya itu sendiri. Dan Siemens. Kita bisa drive lewat sini, dan melakukan fungsi monitoring. Kita start. Nah, maka lampu disini menyala, fungsi counter 1. Disini juga sama, lampu menyala, 1. Kemudian, kemudian alamat G0.4 juga menyala, kemudian lampu juga menyala, kemudian kita coba stop. Nah, maka alamat 0, disini juga akan melakukan 0, juga sama. Kita klik lagi, start, start, start. Nah, semuanya akan termonitoring. Seperti ini, saya stop, stop, stop. Nah, sama. Mungkin seperti itu saja, sharing dari saya. Kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.